Intro Menduan, menyatu dalam doa dan renungan Dari Katedral Kresus Raja Purwokerto, Kamis 4 Maret 2021 Bersama saya, Romo Yusuf Widiarko Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam Mari kita dengarkan dan renungkan Sabda Tuhan hari ini Yang menjadi santapan rohani bagi jiwa kita Bacaan dari Injil Lukas bab 16, ayat 19-31 Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya Ada seorang kaya yang selalu berbagian jubah ungu dan kain halus Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus Badannya penuh dengan borok Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dan ingin menghilangkan laparnya Dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing datang Dan menjilat boroknya Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malekat-malekat ke pangkuan Abraham Orang kaya itu juga mati Lalu dikubur Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut Ia memandang ke atas Dan dari jauh dilihatnya Abraham Dan Lazarus duduk di pangkuannya Lalu ia berseru kepadanya Katanya Bapak Abraham, kasihanilah aku Surulah Lazarus Supaya ia mencelupkan ujung jarinya Kedalam air Dan menyejukkan lidahku Sebab aku sangat kesakitan Dalam nyala api ini Tetapi Abraham berkata Anakku, ingatlah Bahwa engkau telah menerima Segala yang baik sewaktu hidupmu Sedangkan Lazarus Segala yang buruk Sekarang ia mendapat hiburan Dan engkau sangat menderita Selain dari itu Di antara kami dan engkau Terbentang jurang yang tak terselami Supaya mereka yang mau pergi dari sini Kepadamu Ataupun mereka yang mau datang dari situ Kepada kami Tidak dapat menyeberang Kata orang itu Kalau demikian Aku minta kepadamu Bapak Supaya engkau menyuruh dia Ke rumah ayahku Sebab masih ada lima orang saudaraku Supaya ia memperingati mereka Dengan sungguh-sungguh Agar mereka jangan masuk kelak Kedalam tempat penderitaan ini Tetapi kata Abraham Ada pada mereka Kesaksian Musa dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan Kesaksian itu Jawab orang itu Tidak Bapak Abraham Tetapi jika ada seorang yang datang Dari antara orang mati kepada mereka Mereka akan bertobat Kata Abraham kepadanya Jika mereka tidak mendengarkan Kesaksian Musa dan para nabi Mereka tidak juga akan Mau diyakinkan Sekalipun oleh seorang Yang bangkit Dari antara orang mati Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Kita diingatkan Bahwa hidup di dunia ini Hanyalah sementara Dunia bukanlah satu-satunya Medan kehidupan Ada hidup setelah kematian Hidup di dunia ini Benar-benar Vana Maka saudara-saudariku Jangan sampai kita berujung Pada penyesalan Seperti si kaya Dalam injil tadi Ia menyesal Tapi sudah terlambat Ia ingin memperbaiki Tapi kesempatan Sudah tidak ada lagi Mari kita isi hidup di dunia ini Yang vana ini Dengan kebaikan Lebih banyaklah mengasihi Bukannya menyakiti Berlomba-lombalah Dalam kebaikan Bukannya kejahatan Tebarkanlah cinta Bukannya luka Marilah berdoa Ya Yesus Kami bersyukur Atas hidup yang boleh kami terima Engkau menghendaki Agar hidup kami bisa berbuah Dan menjadi berkat bagi sesama Semoga kami dapat mengisi hidup Di dunia yang sementara ini Dengan berbuat kasih dan kebaikan Semoga kami mampu berbagi kasih Dan kebaikan kepada sesama Terutama mereka Yang membutuhkan Dimuliakanlah namamu Kini dan sepanjang masa Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga kita semua Keluarga kita Dan aktivitas kita hari ini Dalam lindungan dan berkat Kasihalah yang maha kuasa Bapak dan putera Dan roh kudus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Dan salam Mendoan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!